Intro Istana Kepresidenan memastikan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir di Sintang, Kalimantan Barat dapat terdistribusi dengan baik. Hal ini dipertegas oleh staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno Fado Madini pada minggu 14 November lalu sebagai jawaban atas sindiran Fadli John kepada Presiden lantaran belum bertandang ke Sintang usai meresmikan sirkuit Mandalika. Istana Kepresidenan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan penanganan bencana banjir di Sintang, Kalimantan Barat dapat berjalan dengan lancar. Bencana banjir yang tak kunjung surut sejak 4 pekan lalu itu membuat 32 ribu lebih warganya mengungsi. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno Fado Maldini kepada wartawan minggu 14 November mengungkapkan hingga saat ini pemerintah terus berupaya menengani persoalan tersebut dengan menerjunkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan lembaga lainnya untuk bertindak cepat. Sudah ada Badan yang bertindak cepat, BNPB sudah berkoordinasi dan turun dari awal, kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait, bantuan tahap 1 sudah mulai terdistribusi, sekarang masuk ke bantuan tahap 2 dan sudah diproses setelah pendataannya dilakukan. Pemerintahan Presiden Pak Jokowi memastikan semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Ditegaskan Faldo, kunjungan Presiden Jokowi untuk meresmikan sirkuit berkelas dunia Mandalika bukan berarti tidak memberikan perhatian lebih terhadap kondisi masyarakat di Sintang, Kalimantan Barat yang terdampak bencana banjir. Sebagai mana mestinya, Presiden memastikan lebih dulu sebelum ke Mandalika agar pendistribusian bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan sesegera mungkin. Hal tersebut diutarakan untuk menjawab sindiran Fadlizon yang menyindir Presiden Jokowi soal banjir di Sintang. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Tim kantor Berita Antara mewartakan.